9 alasan kita semua nonton sepak bola, sebelum masuk videonya jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami. Ronaldo Nazario, R9 memenangkan banyak trofi dalam karirnya termasuk dua piala dunia bersama Brazil serta membela beberapa klub besar Eropa, termasuk Inter Milan, AC Milan Real Madrid dan Barcelona. Pemain Brazil itu mencetak 414 gol dalam 616 penampilan untuk klub dan negara sepanjang karirnya, aksinya paling terkenal adalah ketika selalu berusaha melewati penjaga gawang untuk menceploskan bola ke gawang kosong, yang mana itu menghasilkan 88 gol. Lionel Messi, karena perawakannya yang pendek, Messi memiliki pusat gravitasi yang lebih rendah sehingga memberinya kelincahan untuk mengubah arah lebih cepat dan menghindari tackle lawan, mantan manajer Barcelona, Pep Guardiola pernah menyatakan, Messi adalah satu-satunya pemain yang berlari lebih cepat dengan bola daripada tanpa bola, selain pengambil tendangan bebas dan algojo penalti yang akurat. Cristiano Ronaldo, bukan hanya kehebatan di dalam stadion sebagai pencetak gol terbanyak di abad ke-21, tapi peraih 5 penghargaan Ballon d'Or ini juga memiliki banyak penggemar di luar lapangan karena aksinya memberikan banyak bantuan dana. Bukti dari kita semua senang menonton CR7 adalah selalu mengingat gaya tendangan bebasnya yang ikonik. David Beckham, bukan hanya karena wajahnya yang tampan, tapi Beckham dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dari generasinya dalam hal tendangan bebas. Rekan setim Beckham di Real Madrid, Roberto Carlos menganggap Beckham sebagai eksekutor tendangan bebas terbaik yang pernah dilihatnya. Saya selalu ingin melihat Beckham mengambil tendangan bebas karena caranya menendang bola sangat indah. Zinedine Zidane, bukan karena insiden di final Piala Dunia 2006 ketika menanduk Marco Materazzi yang membuatnya terkenal. Tapi dia adalah pemain penting ketika Perancis menjadi juara Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1998 serta meraih Ballon d'Or di tahun yang sama. Setelah sukses sebagai pemain, aksi Zidane sebagai pelatih juga banyak ditunggu selama menangani tim sebesar Real Madrid, yang berhasil meraih 3 Frotti Champions secara berturut-turut. Ronaldinho, pemain Brazil ini sangat menyenangkan untuk ditonton karena dribble-nya yang luar biasa, wajahnya yang selalu tersenyum, dan kemampuannya untuk mengecoh banyak lawan. Ronaldinho dipuji oleh banyak orang karena bakat dan kreatifitasnya, serta sentuhan pertamanya, ia mampu mengalahkan pemain lawan saat melakukan lari sambil menggering bola ataupun melakukan serangkaian trik dalam situasi satu lawan satu, termasuk step-over dan nutmeg. Paulo Maldini, mampu bermain sebagai back kiri saat ditugaskan oleh Arrigo Sacchi di AC Milan, namun Maldini secara alami adalah orang yang dominan dengan kaki kanan, namun dia juga merasakan sebagai back kanan serta back tengah, berkat keserbagunaannya bermain di berbagai posisi, serta kemampuannya dalam menggunakan kedua kakinya, membuatnya memiliki karir profesional yang panjang dan sukses, baik dengan AC Milan maupun Timnas Italia. Thierry Henry, salah satu alasan yang membuatnya menarik untuk ditonton adalah kemampuannya untuk dengan tenang mencetak gol dari situasi satu lawan satu setelah melewati pemain belakang lawan dengan kecepatannya dari luar area penalti. Menurut ayahnya, Henry belajar menembak secara presisi dari menonton idolanya Marco van Basten, bermain di bawah asuhan Arsene Wenger, Henry menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal dengan 228 gol di semua kompetisi. Xavi Hernandez dan Iniesta, keduanya merupakan lulusan La Masia dan memenangkan lebih dari 25 piala secara bersama dengan klub dan negaranya, Sir Alex Ferguson pernah merasakan kehebatan dua pemain ini pada final Liga Champions 2009. Bukan Messi yang menjadi masalah, Liu Iniesta dan Xavi karena mereka bisa menguasai bola sepanjang pertandingan, koneksi antara keduanya sangat luar biasa bahkan Xavi pernah berkata, bahwa melihat, dia tahu di mana keberadaan Iniesta. Terima kasih telah menonton!